Halo guys, kembali lagi sama gue, Rapswad 8 di video Growtopia Aduh, jadi di video kali ini gue bakal bikin video lagi setelah beberapa minggu gue gak buat video Tapi di video kali ini gue bakalan ngebahas sesuatu lagi Yang sebenernya awalnya gue gak mau bahas Cuman makin kesini agak makin aneh gitu kasusnya Ya mungkin kalian udah tau dari judulnya Gue pengen ngebahas ya itu Tapi sebelum itu buat kalian belum subscribe, subscribe channel gue Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya Kalo juga instagram gue di atrapswad8 Oke jadi disini gue udah sama ada ALWN Bisa kalian sebut aja Alan Ya kan disini juga gue udah on GT Disini ada Kola Vyoksel, ada si Rian Tapi Rian gak on GT dia Dia ada di discord Rapsquad Jadi discord Rapsquad itu kita udah buat baru lagi Karena yang lama itu digriff sama si Mori ya Yang Zaps8, yang scammer itu Jadi kalo kalian mau join lagi kalian bisa klik link di bawah discordnya Karena discordnya baru lagi Dan ya gak seramai yang kemarin Karena yang kemarin udah di gak tau di apa yang disabotase Jadi disini gue bakal pake chat gue dulu Oke jadi singkat cerita gue bakal ceritain dulu sebelum gue mulai Kira-kira ya bisa gue bilang podcast sama korbannya Jadi singkat cerita karena gue udah tau beberapa alur ceritanya Jadi yang pertama itu ada kasus Jadi kasusnya itu scam Tapi ada salah paham juga gitu ya kan Terus kasusnya ini juga seperti gak mau ngaku atau apa Gue gak tau ya kan Kita kan belum ini juga Belum nanya langsung sama orangnya Jadi disini gue bakal ditemenin Rian juga Dan nanti dia juga bakal ikutan ngomong Dan kita bahas pengen bahas suntas banget Sampai sekarang ini Sampai kita bakal lurusin nih kasusnya Kayak gimana jadinya Oke jadi kita bakal tau nih Yang mana yang bener Yang mana yang salah Atau ada yang cuman ini doang Kayak pembelaan diri doang ya kan Oke jadi disini gue bakal start buka suara mereka Halo Halo guys depan bisa belakang bisa Oke jadi disini udah sama si Alan ya Jadi kasusnya itu kita tuduk poin aja Ya kan Kita tuduk poin Ada youtuber Youtuber 70 ribu subscriber Ya kan Pernah ada kasus juga dari zaman dulu Gak kelar-kelar kasusnya ya kan Ada kasus lagi Kasus lagi Dia lagi Ya si Danang ya kan Jadi si Danang itu kasusnya Intinya adalah dia nge-scam 600DL Tapi 600DL itu gak pure ya Ada campur item yang lainnya Ya 535DL sama 1 Nightmare Nightmare dihitungnya berapa menit 115 Oh dihitungnya 115 Berarti 600 lebih dong Ya 650 lah Oh 650DL Oke harusnya berarti Oke oke 650DL Jadi disini kasusnya itu Intinya ya Nanti baru dijelasin nanti sama si Alan Kita bakal wawancara si Alan Jadi intinya itu Lo ngejual DL Ya kan Ke Rian Eh Ke Rian Ke Danang Sariyan Ya jadi lo ngejual DL ke si Danang Habis itu si Danang Kagak Nge-transfer Intinya gitu kan Habis itu intinya Oke nanti kita bahas Semuanya kita bahas Habis itu lalu Setelah dikasih DLnya Gak di-transfer Habis itu dibalikin lagi Tapi ternyata Bukti yang dibalikin itu Palsu gitu kan Oke jadi gue tanya Sama lo nih ya Ini buat kalian yang nonton Kita tanya dulu sama korbannya Gue gak mau Ngasih fakta Yang menurut gue Menurut gue Kita tanya langsung sama orangnya Lo sampai sekarang Belum dibalikin Atau di-transfer Belum sama sekali kan Belum Sama sekali belum Di-transfer belum Dibalikin juga belum Belum Oke jadi Ya kalian mungkin Si Danang juga udah Kayak ngeklarifikasi diri sendiri Tapi menurut gue Itu agak aneh Dan gue juga mungkin Nanti bakal bahas ya Nanti klarifikasinya si Danang Mungkin ini videonya bakal panjang Tapi sekarang kita mau Tanya-tanya dulu nih Rian juga boleh ikut nanya Sama si Alan ya Ya Rian juga boleh ikut nanya Sekarang gue mau nanya Awal mulanya itu gimana sih Awal mulanya Ya jadi gue kan Lagi BU Terus? Nah gue cari BUYER DL Oke Terus? Nah Pagi hari Danang nawarin Ku TEK AL jadi berapa Wak? 15k satunya Kalo TEK AL Terus? Terus? Terus kita dia nawar 13k TEK AL nih Oh gak bisa nang Itu yang 15k Terus kata dia Oh yaudah ya Pikir-pikir dulu Yaudah gue kasih waktu Tuh mikir Sembari gue nari BUYER Lagi Terus? Pas gue cari Tiba-tiba dia ngetik lagi Yaudah Wan Sini KUGAS Semuanya TEK AL ya Terus? Terus? Yaudah Di TEK TOR 15k 15k diambil Mintanya kan Uang first Tapi dia gak mau Padahal gue udah siap Udah siap foto KIA KTP KK Udah siap semuanya Terus? Tapi dia nolak Kalo gak trust Mending skip aja dulu Cari BUYER lain Nah disitu Ya Nah disitu pikiran gue Lagi-lagi Cahu gue pengennya Yang cepet aja langsung Hmm Oke Terus-terus? Jadi yaudah lah Percaya gak percaya Gue langsung gas Gue thread ke Danang Gue fotoin Pas pengen duduk thread Sama pas udah ke duduk threadnya Yang ada tulisan berhasil Hmm Ada gak SS-annya? Ada Ada-ada Pokoknya semua data ada di gue tuh Kirim-kirim coba kirim Yang kemarin ini Yang terpas Edit kita kirim semuanya guys Oke Ini coba gue liat Ada satu screenshot-an disini Gue review dulu dari Sirian Jadi disini ada chatnya Siapa nih? Ini chat lu ya Lan? Yang ke World Lanshop GT? Itu chat juga Nah oke Oke guys Jadi disini kita bakal baca dulu yang ini Dia bilang Eh jangan ke mama kerja nang Ke World Lanshop GT aja Ke Lanshop GT aja nang Ntar ada pasturnya Pasnya Chris Ke Danzo Corp aja lagi Oke Otw Oke ini ada SS-nya nih ya Nah tolong SS-nya yang jelasnya Dikirimin ke Discord Coba Lan Oh bentar Dikirimin ke Discord ya Yang pas lu nge-trade Gue kirim langsung ke lu aja nih Iya boleh kirim langsung ke gua Bentar ya Nih gua udah ngasih tuh Mana bentar-bentar Lu kirim Discord ya? Lu kirim disk Oke oke Soalnya gua fotonya gak gua pencet dulu Jadi gua langsung foto Gua buru-buru Hmm oke Lu foto kayak gini nih Thread sama Danang nih ya Iya Oke terus pas lu udah di do the threadnya Itu ada di bawahnya Oke oke Jadi oke Ini yang gua butuh ya Ini yang gua butuh Jadi yang gua butuhin ini Sebenernya thread yang kayak gini nih Thread confirmation ya kan Lu kasih 5 BGL Kasih 35DL Terus kasih 50L Kasih Nightmare Devil Danang juga ngasihnya gini ya Lu juga ngasihnya gini kan Dan gua kayak kalo dikasih SS kayak gini pun Seandainya apa Kayak kurang kuat gitu Karena ini kan bukan hasil threadnya Ini kayak masih istilahnya Kalo ibaratkan kayak surat-surat janji Ini belum tanda tangan Belum duduk thread gitu ya Nah ini yang foto yang kedua Ini udah ada tulisannya nih Dan Zocor Traded to ALWN ya kan ALWN Traded 50G Ini udah diterima nih ya Nah ini akunnya nih Ini tuh keliatan nih Lu foto di laptop lu ya Di laptop apa komputer Abis itu ada foto lain gak? Foto lain gitu Misalnya dia Ini jam berapa? Ini jam berapa? Lu ngetradenya jam berapa ini? 23.45.21 Bentar gue Gue duit WA dulu ya Oke oke Ini ada tulisannya dulu Gue kan kirim ke Danang Lewat WA Itu gua fotonya jam Bentar bentar Oke oke Ini ada tulisannya 23.45.21 Jam 10.44 Wip 10.44 Wip Iya Terus kalo yang ini Cetan yang ini nih Yang ke Lanshop Ke Danzo Corp lagi Oke OTW Ini jam 12.55 Ini jam 2 Maksudnya siang apa malem nih? Ini Ini jam 1 kurang Jam siang siang Oh ini siangnya pas dia mau balikin itu ya? Iya Tapi Enggak Tapi ternyata bohong dia Iya Dia Danang ada ngasih SS-an setelah di threat gak? Dia cuma ngasih yang ini doang nih Ntar gue kirim ke lu Iya ngasih yang kayak orang di tengah gitu kan BRB Coba deh liat ya Biar kita lebih jelas lah Gimana tau Ngasih itu doa Oke ini ada tulisannya nih Danzo Corp ya kan Danzo Corp berarti PX-Tip punya dia ya Danzo Corp ya Oke Dia ngasih kayak gini Jadi ibarat kan kayak balikin Gitu Iya Ibaratnya kayak ngebalikin Padahal disitu Gue AFK Gue main ML Soalnya gue nungguin dia lama Gue MSG Nang Jadi gue nungguin kan Nang Gue udah MSG tuh Nang Sini gue udah nungguin Dari tadi Sama dia gak dijawab Yaudah gue buka ML dulu Sembari nungguin dia dateng Pas pengen main magic cheese Tiba-tiba dia ngechat gue Thank you-an Sorry Gue gak tau kalau bangnya tutup Disitu gue kaget Hah Gue tiba-tiba orang ini bilang thank you Gue tanya Emang lu Dimana nang Kata dianya udah oh Terus gue bilang lagi Lah katanya pengen ngebalikin Terus kata dianya Udah itu gue udah nge-tread lu Disitu gue makin bingung Oke berarti Lah nge-tread apa Dicari gue AFK Oke oke Bentar Nih ya Oke gue pengen nanya sama lu nih Pas lu ngasih DLnya Ibaratkan 6 BGL itu ke Danang Itu jam 10 malem ya Enggak jam 10 pagi Oh jam 10 pagi lokasinya Oke jam 10 pagi Lu kasih DLnya ke Danang Ya kan Nah di hari yang sama Jam 1 kurangnya Dia baru ngomong yang thank you-an itu ya Yang ini nih Itu hari yang sama apa besokannya Hari yang sama Dia pertama bilangnya pengen ke bank dulu Pengen ke bank Pengen ngasih uang ke bank gitu tuh Terus-terus Tapi Dia bilangnya bangnya tutup Karena ada acara adat Bali Itu hari apa? Hari yang sama Tanggalnya coba lebih spesifik Hari apa? Tanggal apa? Tanggal 17 bulan September 17 September 17 September Oke 17 September Nanti gue coba cek Kemarin Coba nanti gue cek ya Jadi tinggal di Bali kan Di Bali ada apa 17 September ya kan? Hari gulungan kalau di Bali sih Enggak gini aja udah Tau gue ya coy Apa ya? Perasaan di tanggalan tuh Gak ada yang dikrokin cowok Masih pada putih semua kan? Masa sih bang tutup? Kalau bang tutup Coba dong gue pengen si Danzo itu Nge-videoin Bang tuh lagi tutup sekarang ya Oke itu kan dari Rian nih Kalau di Google ini Tanggal 17 September Momentumnya hari perhubungan nasional Gak ada hubungannya sama Bali-balian Oke Yang tanggal 17 September Ada juga hari palang merah nasional Tapi gue gak tau ini tanggal merah apa enggak Ya kan? Yang penting dia bilangnya Bang tutup ya Ya kan? Oke bang tutup Oke gue gak tau apakah kita Lu bang apa? Dia bang apa? Gue bilangnya buat BNI Tapi dia katanya Dia cuma punya bang BCA Oh BCA Oke oke Gue coba search ya di Google Tapi kalau di Google sih Gak ada kayaknya ya Kayaknya tanggal 17 Gue coba ya kan? Gue cari di Google gitu kan? Apakah tanggal 17 itu ada Coba kita liat nih ya Kita liat di Google Bentar Gue pengen liat Enggak gini aja tuh Sekalian lagi lu nyari ya Gue pengen ngejelasin sedikit Boleh gak nih? Boleh boleh Nih Kan kemarin gue dapet Dari salah satu YouTuber GT ya Sorry Nomor Apa? Nomornya sama Namanya bakal gue coret Sama foto profilnya ya Kemarin tuh si Danang Salah satu YouTuber ini Bilang begini Yan Ntar SSNnya gue taro disini coy Yan Tolongin dong Si Danang lagi butuh banget Duit 2 juta Buat bayar kuliah Iya kan? 2 juta aja menurut gue Tapi ini menurut asumsi gue ya Karena si Danang juga bermain Memutar-mutar asumsi Para viewer gitu kan Menurut dari asumsi gue nih Si Danang tuh duit 2 juta aja Tidak ada Tolong kalau Danang merasa Halo Bang Danang Kalau merasa Ter Apa ya Apa tau bahasa itu Tersindir gitu Atau ada yang perlu diklarifikasi Buat video Balas video kita lah ya Kan karena disini kita berdua juga Berdua nih gue sama Vito Belum tau nih Siapa yang keadaannya Benar dan keadaannya salah Ya kan Makanya disini kita Belum berani Menyimpulkan gitu Seandainya di video ini Belum kelar Gue Gue mau minta tolong Bang Danang yang sangat baik Kalau lu ke Bekasi Atau ke Jakarta Kita ngumpul bareng Tiket Gue bayarin Kalau Kalau lu Kalau lu merasa benar ya Tiket gue bayarin Seriusan gue Oke jadi Tadi gue udah berusaha cari di Google Ya kan Gue udah berusaha cari di Google Ternyata tanggal 17 September Ya kalau misalnya Informasi yang tadi gue salah Oke Kalian bisa coba lagi cari di Google Kalau misalnya gue salah SS kasih gue Tapi tadi gue cari Itu memang tanggal 17 September Gak ada apa-apa gitu Maksudnya gak ada yang kayak Informasi tutup Atau apa gitu kan Gak ada Gak ada informasi tutup Atau bank tanggal merah Gimana gitu kan Gak ada gitu ya Disini intinya itu Pas jam 10 ya kan Jam 10 lu kasih kan DLnya Nah ya kan Jam 10 Nah oke Udah dikasih nih Tadi SSannya udah ada nih Ya gue kasih nih ke kalian Oke ini udah bener-bener Kayak ketretnya setelahnya Udah-udah keliatan banget Terus dia mau ngomong Balikin DLs lu Itu pas jam 1 kurang ya Bentar Lu cek dulu Yang pas lu bilang Ke word Lanshop GT aja Yang lu bilang itu Nah ya kan Ke Lanshop GT aja Itu jam Nah ini jam 12 12.50 Lu kan ngomong ke wordnya Terus disini Jam 12.53 Dia bilang ke Danzo Corp aja Oke otw Jam 12.53 Nah ini lu oke otw Afk apa gimana Apa Coba jelasin Gue login Pas lu ngomong oke otw Ngapain aja Masu gue bilang oke otw Nang Gue login Gue masuk di GT ya kan Terus Terus gue nungguin Eh kok Danang gak ada Gue cek ID nya lagi on Gue MSG Nang sini gue udah nunggu Lu message yang mana Danzo Corp apa yang Danang Danzo Danzo Corp Oke terus Danzo Corp Oke terus Terus gue MSG gak jok 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 tuh Tiga kali kayaknya gue MSG Gue lupa Nah gue tungguin lama Yaudah gue buka email Gue kira mungkin dia lagi di kamar mandi Atau dimana Ya kan AFK dulu Yaudah gue tinggal Buka ML Pas Pengen main Pengen main Pengen main business Tiba-tiba dia ngechat Thank you one Sorry ya Aku gak tau Kalo banget tutup Disitu gue kaget Hah Dia nge-trade nya sama siapa Padahal gue disitu AFK Ah gini Pas lu AFK Lu masih ada di word gak Pas dia ngomong kayak gitu Lu belum tutup GT kan Belum Gue masih disitu Pas masih disitu Lu ngeliat gak ada Bekas thread atau apa Gak ada Gak ada sama sekali Ada screenshot atau apa Lu gak sempet Ini kan gue ngirimin Dari sistemnya tuh Ada gak coba Ntar nih ya Gue kirim lagi ke lu Ini Sistem Growtopia gak mungkin Gak mungkin salah Oke Liat Liat Test Yo nih sekalian ngisi waktu nih ya Oke Ya Gue Kan gue yakin dari pihak Bang Danang juga Gak bodoh lah ya Gue yakin Bang Danang tuh Dari cara berbicaranya aja Orang pinter gitu kan ya Tapi kok Kenapa pas nge-trade Gak di Screenshot nya tuh Pas Sistem lagi DL terbang gitu loh Kenapa pas itu Bisa aja di cancel kan Iya kan Iya bisa Bener logikanya bener Oke disini tulisannya apa nih Foto yang paling bawah Foto yang paling bawah Itu yang pertama Foto paling bawah Oke Oh foto paling bawah Gue dateng tuh Warp dan Zocorp Nah sampe sana Belum ada orang Gue MSG Udah on Udah on orangnya Oke lu kayak coba message gitu kan Dan Zocorp is online Now Oke terus Terus SS-an kedua Itu yang pertama Oh yang tengahnya Terus itu gue MSG lagi Oh online lagi Biasanya kalo orang dateng Pasti ada disini sistemnya Entering World ya kan Terus Itu gue masih di World Danang Terus ini gue baru pindah SS-an yang tengah Gue baru pindah ke Lanshop Ini belum ada Terus Ada lagi gak? Udah gue cuman foto itu doang Jadi pas di Lanshop Dia nya gak ada? Gak ada Sama sekali gak ada? Sama sekali gak ada Jadi SS-an pertama Kedua Ketiga Lu di World Oh Oh gini Oh jadi gini Ini semua SS-annya Lu SS Pas lu lagi di World Lanshop Terus lu scroll gitu kan? Iya gue scroll Oke 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 Pinter-pinter Jadi lu awalnya ke Danzocorp Ya kan? Awalnya Awalnya ke Danzocorp Gue nungguin disitu Oke lu nungguin disitu Orangnya Ada online Tapi gak kesitu Gak ada Terus Yaudah gue tinggal Login ML Mau main magic chase Sambil nungguin dia Tiba-tiba dia ngechat Thank you one Sorry Gue gak tau Kalau banget tutup Itu gue kaget lah Bina orang nge-trade nya Sama siapa Ini di foto SS-an yang ini Lu posisinya lagi di World Lanshop Iya Gue udah pindah disitu Soalnya gue ngecek Oh mungkin di Paragun Lanshop Makanya gue kesitu Oke Gue ngerti Gue ngerti Gue ngerti Jadi gini Oke guys Jadi gue bakal Kayak mungkin kalian Ada yang bingung gitu kan Jadi gue bakal ceritain ulang Jadi gini Pas jam dia Jam 12 Apa ya Jam 1 kurang Ya kan Si Alan nih Ngasih tau Ke World Lanshop aja Buat ngasih DL nya Ya kan Buat ngasih DL nya Terus kata si Danang Ke Danzo Corp aja lagi Oke Abis itu lu OTW Ya Nah abis OTW Ternyata si Alan itu Ke World Danzo Corp Nah abis di World Danzo Corp Dia tungguin Gak ada Gak ada tuh Tapi di message online Ya kan Iya Nah di message online Nah karena lu gak tau Apa kayak misalnya Lama nunggu Terus lu sambil AFK gitu kan Mau main magic test Yang kayak lu bilang Tapi itu belum lama kan Kayak baru beberapa menit Gitu kan Iya Nah abis itu Lu ke World Lanshop GT Setelah Dana ngomong Thank you-an Atau Sebelum dia ngomong Setelah dia ngomong Thank you Pas dia ngomong thank you Lu masih di Danzo nih Masih di Danzo Corp ya Masih Masih Gue sih kebingung dulu Pertama gue mikir Nah Kok ini Tiba-tiba bilang thank you Gak tahu ke siapa Terus Oh Coba gue cek Di Lanshop Takutnya ada di situ Ya kan DL nya Pas gue ke Lanshop Kok gak ada Gue makin bingung Oke Jadi pas dia nungguin nih Ya kan Dinungguin Di Danzo Corp Ternyata Danang Nge-WA Thank you wan Sorry ya Aku gak tahu Bangnya tutup Gitu kan Ya kan Nah abis itu Lo bingung Akhirnya ngecek ke Lanshop Ternyata di Lanshop Gak ada Oke Terus dia bilang Udah off lah Katanya mau balikin Gitu kan Waduh Enggak Pokoknya nih Gue mau ngejelasin Dari inti Segala inti Dari semua Yang sudah gue kumpulkan Gitu ya coy Jadi kan Kalau dari versi gue nih Mungkin Dari versi Tito Kurang jelas ya Jadi kan Alam nih Si Butuh duit Buat Sesuatu Kita semua tahu Tapi gak Untuk di share lah ya Si Alam nih Butuh duit Buat sesuatu Dan dia Karena buru-buru Langsung aja Jual DL-nya ke Si Danang Karena si Danang tuh Ngambil DL Red tinggi Tadinya Pihak dari kita Rapshop juga Ngambil tuh Lam Gue cek tuh ya Lam gue tag semua Sini 13 ribu Tapi si Alam Jalan sorry Masih kurang Terus dia ngejual Ke Danzo Jam 10 Hari kemarin Persis ya Ketika DL Udah di trade Alasannya Si Danang Ini gak tahu Alasan Tapi asumsi Dari kita Kalau Bank tuh Lagi tutup Tapi setahu gue Kalau lagi Lebaran aja Yang padahal Hari Raya Mungkin Bisa dianggap Mayoritas di Indonesia Ini Bank tuh cuman tutup Seberapa Tengah hari Tengah hari Ini Ya gitu lah Apalagi Yang ini tuh Bank BNI Bukan Bank Bali Atau Selainnya BCA Yang kedua Yang kedua Yang keanehan Disini tuh Kemarin Salah satu Fihak youtuber Ngechat gue Bilang gini Yan Tolongin dong Si Danang Lagi butuh Dana Buat bayar Kuliah 2 juta Menurut dari asumsi gue Dia 2 juta aja Gak punya gitu Kok berani-beraninya Take DL Di rate 15 ribu Gue gak tahu Mungkin setelah itu Mau dia lempar Ke reseller Siapa Tapi Menurut gue Kalau orang Gak punya duit Gak mungkin Sepede itu Narik harga tinggi Iya kan Yang ketiga Pihak Danang Kan bilang begini Thank you ya wan Yang SSNnya udah kita taruh ya disini Thank you ya wan Udah Ini gini Maaf DLnya udah kita balikin Tapi disitu SSNnya tuh Pas ada tulisan Do the trade Dan yang gue liat Disitu gak ada Si ALWN Dan SSNnya tuh Rancu gitu Itu menurut gue Apa ya Menurut gue Mungkin di pikiran Danang Untuk mengalihkan asumsi Atau bikin Asumsi baru Itu tuh gak kuat Gue yakin tuh Danang juga bukan orang yang bodoh ya coy Dari cara berbicaranya aja Dia sudah handal gitu ya Menurut gue ya Gitu aja sih Tapi Mohon maaf dari pihak kita ya nang Belum tahu siapa yang benar Siapa yang salah Karena Kita juga belum tahu Si ALWN ini Mungkin juga lagi butuh duit Tapi Mohon maaf Karena Lu pihak tertuduh Pasti bagaimanapun Kesalahan bakal Lebih berat ke lu Dan Buktinya si ALWN Lebih jelas ya coy Ya Oke oke Jadi thank you buat Rian yang udah ngejelasin Ya kan Jadi Intinya tuh Memang Secara logika ya kan Secara logika Si Danang lagi butuh uang Ya kan Butuh uang Tapi dia ngambil DL Harga tinggi Gitu Mungkin aja Kalau si Alan Ngejual DLnya Harga murah gitu Yang murah banget Mungkin aja Dia gak ada duit pun Berani ngambil Dia jual lagi ke orang lain Gitu kan Bisa aja kayak gitu Cuman dia ngambil harga tinggi Gitu Dia aja butuh uang Logikanya dia butuh uang 2 juta Ya gue bukan apa-apa ya Ini kan yang tadi kata Rian itu Danang butuh uang 2 juta Buat bayar kuliah Ya kan Oke Terus kalau dia Ya oke Itu ya Gue ngomong sesuai yang ada fakta Disini yang sudah tertera Oke Jadi si Danang ketika dia butuh Secara logika gini Dia Dia mau transfer ke Alan nih Mau transfer sekitar Berapa Kita hitung dulu ya 9 9 juta ya 9 juta Ya oke Sekitar 9 juta Oke Dia butuh uang 2 juta Oke Dia otomatis kalau butuh itu Gak punya Ya kan Oke Kalau otomatis kalau butuh itu Berarti mungkin bukan gak punya Belum ada Ya kan Makanya dia mau jual DL Biar ada 2 uangnya Nah Kalau dia mau beli DLnya si Alan Terus dengan alasan Dengan alasan dia mau ke bank Ya kan Dia mau ke bank Buat store tunai dulu Baru transfer ke lu ya Ya kan Secara logika aja Dia uang 2 juta aja Belum ada gitu Gimana dia mau Store tunai 9 juta Terus mau kasih ke lu Secara logika kan Gak masuk akal gitu kan Aneh gitu Kalian dari situ aja Udah harus bisa berpikir Nih penonton-penonton gue Hal-hal yang mencurigakan disini Dia uang 2 juta aja Masih belum ada Tapi ke bank Mau store tunai Maksudnya mau masukin Masukin cash Ke bank gitu kan 9 juta baru transfer ke Alan Nah itu duitnya dari mana Sandainya dia ada 9 juta Berarti dia gak butuh dong 2 juta buat kuliah gitu Harusnya begitu ya kan Cuman disini Kalian udah liat kecurigaan Yang kedua kecurigaan Yang bener kata Rian tadi Nih gue kasih liat Dia nge-threadnya gak jelas boy Apa ini nge-thread Di orang Orang gak jelas Cuman di tengah BRB Fit 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 Ya Fit Harusnya screen kita aja Screen aja Soalnya nih live kan gue di Refit Di rap squad lu Lu screen aja Jadi bisa liat screen Bisa Bukti dari Danangnya kurang kuat ya Bukti dari Danangnya kurang kuat Udah gitu Kita coba geser ke SS-an yang selanjutnya Kita coba SS-an yang selanjutnya Kita bahas nih ada banyak SS-annya Terus dia bilang Lu dimana? Kata si Alan Habis itu kata Danang udah off lah Terus kata Alan dengan bingungnya Katanya mau dibalikin Gue kan TRD aja Nang serius lah Lah ini Kata Danang ya kan Lah ini Gitu kan Kalo misalnya memang Memang ya Kalo misalnya memang Danang beneran ngasih ke Alan Pasti banget Si Danang itu Ngescroll lagi Yang udah tulisan do the threadnya Gitu kan Gak mungkin dia Langsung tutup gitu aja Orang kalo Transaksi yang 200 ribu aja Kita pasti Deg-degan banget Detail banget Apalagi kayak Ngetrust orang gitu Pasti kita teliti banget dong Ya kan Barat kan gue jadi Danang Gue balikin DL orang Ntar gue dituduh Belum dibalikin Pasti gue Ngumpulin bukti yang banyak Seandainya Orang fitnah gue Belum dibalikin nih Gue udah balikin nih Ini buktinya Harusnya dia kayak gitu Tapi disini secara Secara aneh banget Ya kan Dia gak ngelakuin itu Jadi dia Seolah-olah kayak Sengaja gitu Ngembarkan asumsi Iya Iya betul Sengaja menyebarkan Apa ya Mengalihkan pikiran orang Biar ke dia gitu Asumsinya Jadi kayak Kayak kasus yang kemarin Inget gak Yang kasusnya Kevin Kena hack Nah dia Nyebarin asumsi Ke orang-orang Biar orang-orang tuh Percaya kalo itu settingan gitu kan Aduh gila ini Parah banget Serius apaan Balikin Ya sorry Gue gak tau Kalo banknya tutup Setelahkan gue udah TRD1 gitu kan Jandrama asli Iya tapi kata lu DLnya bakal dibalikin Gak ada nih DLnya di gue Oke Sekarang gue bakal bahas Dari logika gue Oke Seandainya ya Seandainya yang tadi gue bilang Danang butuh 2 juta Blah-blah Segala macem Kita anggap aja Danang punya duitnya 9 juta Oke Kita anggap Danang punya duit 9 juta Seandainya dia memang Niat beli DL Banknya tutup Pasti Danang bilang Eh Wan tunggu ya Nanti sore gue transfernya Pasti kayak gitu Iya gak Kalo memang niat Pasti kayak begitu Pasti kayak gitu Kayak misalnya gue nih Mau beli apa gitu Di Indomaret Gitu kan Kalo gue udah niat Mau beli apa di Indomaret Terus Indomaretnya tutup Gak mungkin gue gak jadi Karena gue udah niat Mau beli barang gitu Pasti gue tungguin Indomaretnya buka Contohnya seperti itu Ya kan Danang Atau cari toko lain Iya Atau cari cara lain gitu kan Atau misalnya Minimal nunggulah Emang kalo misalnya Memang ada Di hari itu tanggal 17 Seandainya tanggal merah Atau apa Pasti kalo dia niat beli Dia bakal nunggu besok Atau nunggu malem Atau nunggu kapan Kalo dia niat beli Pasti gak bakal lama Atau minjem rekening temen ya Atau minjem rekening temen Segalanya Pokoknya dia kalo udah niat Memang niat Mau cari untung atau apa Pasti dia gunain cara lain Gak mungkin dibalikin gitu aja Itu logika yang Coba kalian bayangin deh Penonton-penonton-penonton Yang nontonin video gue ya kan Atau kalian fansnya Danang Fans garis kerasnya Danzo Squad Coba kalian bayangin Kalo memang Danang itu Niat banget Mau beli Gak bakal dia kayak gitu Iya kan Itu menurut gue Gak bakal dia balikin gitu aja Kalo udah niat Sekarang gini Misalnya Ada orang Misalnya harga emas itu Contoh 500 ribu Terus ada yang jual 400 Cuman gara-gara bank tutup Lo balikin Kan gak mungkin Kalo orang mau nyari untung Pasti ditahan Tunggu dulu ya bro Pasti gitu Iya dong Kalo udah memang udah niat Pasti suruh tunggu Dan ini Memang mencurigakan Terus di SS-an yang ketiga Kita bakal liat lagi disini Gue kan suruh ke Danzo Corp Habis itu selesai TRD lu diem aja Kalo memang Habis selesai TRD Lu diem aja Harusnya Danang Ngefoto dong Gitu kan Harusnya dia ngefoto gitu Li harusnya ngefoto gitu Dia tuh aneh Kita liat disini Gak ada astaga ya Allah Gini aja deh toh Gini toh Gimana gimana Kalo misalnya Danang nonton video ini Nang Kalo Lu merasa ada yang harus diklarifikasi Atau ada yang belum jelas Gue Alam Atau si Vito Gue tunggu di Jakarta Tiket lu Gue bayarin Gue lagi ada duit Tanya aja Vito Lu ya Yan yang mau bayarin ya Yan Bener lu ya Iya gue yang bayarin Rian yang bayarin Oke inget tuh Nang lo mau gak Tuh Danang ditantang Suruh datang ke Jakarta Tiket dibayarin Nama Rian Buat klarifikasi semuanya Kalo memang dia bener gak ngambil Kalo memang bener gak Hotelnya 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 dibayarin juga Weset Nginep di rumah gue Nginep di rumah gue Hotel Tuh Dikasih tempat tinggal loh Rian Itu di tanggung gue ya Itu tantangan dari Rian Tantangan dari Rian Kalo memang Danang mau Iya sorry nih ya Dari pihak Gue sama Vito Kita berbicara soal fakta Kita berdua juga Belum ada yang tau Siapa yang benar Siapa yang salah Kita cuman mencoba Untuk menjelaskan Dari bukti-bukti ya coy Dari bukti-bukti gitu Karena gue juga pas di awal Di awal Aslinya tuh Si Rian udah ngasih buktinya Lebih cepet Si Rian udah ngasih buktinya Lebih cepet Terus kayak Si Danang Ngescam gini-gini Bla 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 Nih buktinya segala macem Terut di line Dia nelfon gue Gue lagi ada urusan kan Waktu itu gue bilang Udah oke-oke aja gue bilang Nah gak lama Gue liat SGnya Danang Danang ngepost video Terus dia ngomong Saya scammer Saya scammer Gitu-gitulah pokoknya Sampai di discordnya aja Dia ganti nama saya scammer 6BGL Mungkin itu Dia pake taktik Reverse psikologi Atau apa Gue gak ngerti ya kan Biar orang-orang tuh Kayak bilang Enggak Nang Lu gak salah Nang Udah Nang Lu gak salah Gak usah kayak gitu-gitu Ngerti gak sih maksud gue Kayak biar orang-orang tuh Ngebela dia Biar dia gak salah Jadi dia seolah-olah Iya yaudah Gue scammer ya Iya gue scammer gitu Kayak gitu lah pokoknya Gue pikir memang Pas pertama kali Ya kan Pas pertama kali gue nonton videonya Gue pikir memang Memang bener Danang Gak nge-scam Atau ada Kasus lain gitu kan Ada kayak misalnya Salah pahaman Atau apa Oke gue kayak Aduh tunda dulu deh bales Gue males banget Sebenernya aslinya Bahas drama lagi Apalagi orangnya ini lagi Yang kasusnya aja Yang kemarin sebenernya Belum kelar Kagak diklarifikasi Masalahnya ini tuh Si Alam temen gue coy Nah iya Kasus yang kemarin aja Alam tuh temen gue Dari autofarm coy Kasus yang kemarin aja Kagak diklarifikasi ya Kan intinya Dia aja Dia aja males Yaudah itu terserah Terus ada kasus baru lagi Eh ternyata pas gue Gue gak langsung bikin video kayak gini Tanpa ada narasumber Dan bukti yang jelas Tuh gak mungkin gue bikin video sendiri Weh danang lu penipu lu Kan gak mungkin dong Kita harus cari dulu nih Bukti-buktinya Eh ternyata Pas gue tanya langsung sama Narasumbernya si Alam korbannya Ya kan Ternyata memang bener Sampe detik ini bener ya Alam Belum dibalikin sama sekali Bener Mau dibawa jalur hukum Juga gue berani Hmm Tuh nang Ditantang nang Sorry lang Gue mau ngasih tau lu sedikit nih ya Oke Soal data Kan kita ini Grotopia tuh bukan soal database Tapi data dari pihak Grotopia Itu tuh gak masuk Kasus hukum coy Pedata soalnya Data Kayak kasus Zul Pedata 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 Iya kayak kasus Zul kemarin Zul gak bisa nuntut balik Kan mungkin udah ada yang pada tau Zul tuh ke scam 16 BGL ya Si Zul nonjok orangnya kan Zul yang kena pasal Zul yang kena pasal Tapi Zul nuntut balik Gak bisa Karena ini tuh bukan Bukan data milik dia Tapi data milik Grotopia gitu coy Iya Itu gak main decking lah Main decking siapa BQA lah Nah makanya ini bahaya Bahaya banget ini Lu bayangin aja Misalkan orang lagi butuh duit Lagi Butuh banget Tiba-tiba Dikai gituin Gimana rasanya Oke gue baca SS-an selanjutnya nih Tulisannya Ya sorry gue gak tau Kalau banknya tutup Lah kan udah gue TRD Wan Jangan drama asli Bla 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 Segala macem Terus dia ngomong Woy Udah gue TRD Untung gue amanin SS-nya Kalau dia memang amanin SS-nya Dia pasti SS sama semua Ampe ke akar-akarnya Jujur karena itu duit gede Pasti Danang juga mikir Seandainya dia Seandainya dia mikir Dia gak mau dituduh Pasti dia kayak Dia mikir dong ini Orang diem-diem aja nih Ntar dia ngomongnya Gue belum balikin lagi Pasti dia SS-anpe ke akarnya Pasti Cuma ini Makanya ini pengalihan asumsi Ini makanya Gue gak bisa Oke jadi intinya Dari yang tadi Kita kumpulin disini Ya kan Di scroll segala macem Datanya ya kan Kagak ada tuh Gak ada segala macem Apanya dia nge-thread Ya kan Gak ada Danang juga Dan bukti Bukti thread yang dia kasih Si Alan ngasih ke Danang Pun ini lebih jelas Ya kan Ini lebih jelas Kayak gini Nang Nang Kalau misalnya ngambil Dell Kayak gini Begitu loh buktinya Kalau ngasih Dell Kayak gini Dikasih buktinya bener-bener Proof banget Bukan bukti yang kayak begini Soalnya kalau yang kayak gini Kurang kuat ya kan Kurang kuat banget Jadi ada yang mau ditambahin gak Apa Alan Mau ngomong apa Gimana gitu Ya gue sih Cuman Cuman minta satu doang Tolong dibalikin Dell Karena gue lagi butuh uang Udah gue gak macem-macem Minta-cuman minta itu Tolong balikin Gue lagi butuh uang Oke Tuh Nang Oke Lu fansnya Danang nih Tolong ya Kalian pikirin ya Selogika logika Mungkinnya Kalian pikirin Kalian pikirin Sama buat Danang Sekali lagi nih Kalau lu merasa bener Gue tungguin Tiket gue yang bayarin Di Jakarta Oke mungkin Jadi setelah ini Si Rian mau ngebuat Video lagi ya Malan atau apa Ya kan Mungkin dari gue Segini dulu Bukti segala macem Udah jelas Udah gue kasih segala macem Proofnya dan lain-lain Udah gue jelasin juga Semoga kalian yang nonton Kalian bisa cari Yang mana yang bener Kalian bisa nilai sendiri Jadi kalian juga harus Berhati-hati di ini game Karena ini game juga Masalah kepercayaan tuh Ya kayak begitulah Kalian resiko sendiri Jadi mungkin Satu lagi buat Fansnya Danang Apa? Yang judge gue di IG Kalian kalau mau liat apa-apa Sesuai kenyataan Jangan cuma liat Liat dari omongannya Danang Dan videonya Oke betul Tuh Harus tunggu kepastian yang benar Kalau kalian mau judge orang tuh Harus liat dulu tuh Bener-bener Bener gak gitu Jangan mentang-mentang Youtuber dia selalu bener Enggak Oke Jadi mungkin ya Segini aja dulu video kali ini Buat kalian belum subscribe Subscribe dulu channel gue Dan jangan lupa juga Nyalain lonceng notifestnya Biar kalian gak ketinggalan video video gue selanjutnya Follow juga instagram gue Di Kalian juga bisa follow Alwn Bisa juga follow Rian Nanti di gue taro Dan follow instagramnya Subscribe Rian jangan lupa guys Oke Zero Rian Loveyoksel ya kan Subscribe Loveyoksel juga Oke Ya kalian Thank you Follow juga disini Jadi mungkin gue akhiri dulu videonya Mungkin kalau ada pembahasan yang lain Bakal gue buat lagi Ya kan selanjutnya Jadi See you in the next video Stay in my heart Bye bye Sub indo by broth3rmax